Bisa makan dan sekolah dengan enak Bayangkan saudara-saudara Betapa beratnya beban dan menjawab Yang ada pada mundur mereka Hadirin yang dirahmati Allah Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala Telah berfirman dalam Quran Surah Umat Ayat 14 yang berbunyi A'udhubillahiminasyaito nirajib Bismillahirrahmanirrahim Wawasayin al-insa nabi walidai Hamalazku umumu Wahnan alawahni wafisam Ruhufi amaini hanif kundi Wali walidai ka ilayyamafin Yang artinya dan kami beritakan Kepada manusia agar Berbuat baik kepada Kedua orang tua Ibunya adalah mahadurnya Dalam keadaan emak Yang bertagang tambah Dan menyapitnya dalam usia 2 tahun Bersyukurlah kepadaku Dan kepada kedua orang tuamu Hanya kepadaku kembalimu Hatirin yang dirahmati Allah Dari alat tersebut Mengabatkan hubungan orang tua Dengan anak Yaitu pengorbanan orang tua Untuk anak dan pengaktian Anak untuk orang tua Untuk itu Wahai teman-temanku Jangan sekali-kali Jangan sekali-kali Kita turhama kepadaku Orang tua kita ya Jadilah anak yang Salih dan salihat Yang selalu menyayangi Dan berbakti kepadaku Keduanya Seperti lagu berikut ini Ibu kau lah wanita yang Mulia Kerajaanmu Tiga-tingkah Dibanding Ayah Kau mengandung Melahirkan Menyusui Mengasuh Dan merawat Lalu Membesarkan Putra-putrimu Ibu Semoga Tauh sia Sikat ini Bermanfaat bagi Semoga kita Menjadi anak Yang berbakti Kepada Kedua orang tua Kita ya Sekian Sekian dari saya Aisyah Bayangis Salah dan hilang Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Hati-lahi Tauh-lahi Masalam Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh